bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman temanku hari ini saya masak bebek karena saya bingung mau dimasak apa kemudian saya beli tumis kari laksa tumis kari laksa ini sebenarnya untuk vegetarian, untuk cayur tapi saya bumbukkan untuk bebek ini saya tuangkan, saya cuma pakai bumbu ini, instan saja saya enggak menambahin bumbu lainnya karena lagi males lagi males ya males bikin bumbu-bumbu males masak, belinya yang simple-simple ini karena ini lauk untuk saya sendiri untuk saya pribadi yang menggunakan jatah uang mingguan ini tadi saya beli satu ekor bebek seharga 40 dolar 42 dolar yang di frozen ya ini bumbunya mantap sekali merah merona dan ini bebeknya saya enggak ngambil video pasti bersihin pasti apa-apain ya karena repot banget saya cuma ambil yang simple-nya saja biar yang nonton enggak bosan yang penting yang saya tahu semuanya itu bisa memasak bisa tahu kalau yang frozen itu biar enggak bau es jika teman-temanku semua udah tahu tipsnya untuk membuang bau ya bau es setelah ayam atau daging yang frozen itu dimasak biasanya kalau enggak tahu tipsnya kan sudah lumer terus dimasak nanti pas dimakan itu dagingnya biasanya masih bau es saya rasa teman-teman udah tahu dan saya udah pernah ngasih tipsnya di video-video yang lama yang belum tahu yang baru menemukan channel saya boleh dicari di channel saya kemudian disini saya menggunakan satu santan satu apa ini satu bungkus santan kara saya suka pakai santan kara karena ini santan kara ini pekat ya dan ini pun akan segera masuk jadi saya enggak menggunakan bumbu yang lain-lainnya biasanya kan saya tambahin lengkuas bawang merah bawang kutih gitu ya terus penyedap rasa tapi kali ini saya cuma menggunakan dua bahan saja bumbu instant ini dan ini dan ini hasilnya ini bebeknya tadi saya udah ungkap selama satu jam ya kurang lebih karena ini udah empuk maka saya baru masukkan bumbunya ya saya masuk bumbunya dan saya masukkan santannya kemudian saya masih lanjut mau lanjut lagi mau saya masak sampai meresap bumbunya dan ini merah banget ya kemudian ini minyaknya banyak banget ini nanti akan saya ambil minyaknya akan saya kurangi ini saya buang biar enggak terlalu banyak minyak sekarang nampaknya bagus banget kan teman-temanku menggoda selera menggugah selera bukan menggoda ya inilah hari ini hari jumat saya masak kari kari laksa bebek ya dan bebek bumbu kari laksa ini mendidih mendidih tuh warnanya warnanya bikin takut bikin perut mungkin mulasnya terima kasih teman-temanku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati